Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semuanya Jadi untuk sesi ini kita akan mendiskusikan tentang Evident Based Medicine Ini beberapa slide yang dipakai di sini Ini dari presentasi Paul Blasio Blasio adalah seorang ahli Evident Based Medicine dari University of Queensland dan juga Oxford University Nah pertama kali mungkin pasti Evident Based Medicine itu Saket mendefinisikan bahwa Evident Based Medicine Is the integration of best research evidence with clinical expertise and patient values Jadi paling tidak di sini ada tiga komponen yang berkaitan dengan Evident Based Medicine Yaitu bukti dari riset terbaik Yang kedua adalah keahlian klinis Dan yang ketiga adalah value dari pasien Nah ini merupakan kombinasi terbaik dari suatu praktek berbasis evidence Jadi tidak mungkin praktek yang baik itu tanpa melihat bukti terbaik Atau tanpa disertai dengan kemampuan klinis yang cukup Atau tanpa mengindahkan kebutuhan ataupun value ataupun preferences pasien Nah tentunya tiga hal ini yang perlu kita lihat bersama-sama dalam mengimplementasikan Evident Based Practice Nah ada kendala yang biasanya terjadi itu yang dikaitkan dengan mungkin kebijakan-kebijakan yang berlaku di suatu tempat Standar atau mungkin juga uang ya Ya dikaitannya dengan biaya yang diperlukan dan juga waktu Nah yang kita lihat Seperti yang disampaikan oleh Oscar London bahwa Seorang dokter tentunya atau suatu sistem pelayanan kesehatan Tentunya mempunyai satu prinsip utama yaitu Kill as few patients as possible Jadi artinya sesedikit mungkin menjadi atau mengakibatkan pasien kita meninggal Oleh karena itu muncul berbagai artikel penelitian jurnal yang kalau kita lihat Semakin tahun semakin banyak jumlahnya Dalam dua minggu saja mungkin nanti akan muncul ratusan Ratusan artikel yang kita yakin tidak mungkin dibaca seluruhnya oleh seorang klinisi Jadi disini kita lihat hampir 5.000 per hari Yang tentunya sangat tidak mungkin Nah sehingga disini problem yang ada yang kita hadapi adalah Bagaimana kita mengelola informasi kesehatan ataupun pendokteran yang begitu banyak Nah sebenarnya kalau misalnya kita berkaca pada pelayanan yang mungkin setara dengan pendidikan Dengan kedokteran atau kesehatan yaitu pelayanan yang mungkin sangat sensitif dan sangat berisiko tinggi Seperti pelayanan dalam industri pesawat Dimana dia tidak mentolerir kesalahan Satu kesalahan pasti akan berakibat fatal untuk kegiatan yang lain Sehingga kalau kita lihat di dalam industri pelayanan pesawat itu dikembangkan banyak manual Ratusan manual Yang tentunya ini yang dia buat nantinya semudah mungkin Dan di share untuk beberapa titik yang tentunya berguna untuk mengatasi supaya pelayanan itu Tidak terdapat kesalahan sedikitpun Nah bagaimana dengan pada pelayanan kesehatan Kita seringkali malah justru menghafalkan Ya bahkan mungkin tidak dicatat dengan baik Nah oleh karena itu memang sekarang arahnya itu adalah membuat semua hal itu dalam suatu panduan klinis Dalam suatu checklist yang dikembangkan mengikuti industri tadi Nah ini merupakan satu hal yang sebetulnya baru dalam beberapa dekade terakhir Coba kalau kita melihat penelitian yang tidak terlalu baru sebetulnya Hampir 20 tahun yang lalu Tentang sistematik review berkaitan dengan bed rest setelah prosedur lumble puncture Jadi kalau lumble puncture misalnya orang mau operasi terus kemudian dilakukan spinal puncture Maka pada waktu itu jadi tahun 80-an ya Jadi tahun 80-90-an itu orang masih percaya bahwa semua harus bed rest setelah lumble puncture Nah sistem matematik review yang dilakukan itu tahun 99 memunculkan bahwa ternyata tidak ada perubahan Kejadian sakit kepala setelah adanya bed rest Setelah bed rest itu masih tetap sakit kepala Bahkan justru memunculkan kejadian lain yaitu nyeri boyok atau nyeri pinggang Karena terlalu banyak tiduran Nah protokol yang sebetulnya memberikan dampak kepada pasien ini Ini yang tentunya dampak yang merugikan tapi tidak dikaji Sehingga sudah dilakukan mungkin puluhan tahun Nah disini gunanya kita mereview suatu informasi yang komprehensif sehingga bisa memberikan informasi terbaik Nah pertanyaannya sekarang Bagaimana kita menggunakan bukti di dalam praktek kita sehari-hari Dan bagaimana kita bisa dibantu ya Kita bisa dibantu dari evident based practice ya Nah ini tentunya kita mempunyai dua strategi yang disebut dengan strategi push Dan strategi pull Metode push and pull Metode push itu adalah seperti metode just in case learning Jadi kita belajar sesuai dengan jadwal Mungkin karena ada informasi baru terus mau kita baca Jadi ini disini yang disebut dengan push Sebaliknya adalah pull Pull itu adalah belajar just in time Jadi pada saat kita membutuhkan jawaban dari suatu pertanyaan Baru kita mempelajari dan menggali informasi terkait pertanyaan tersebut Nah just in time dan just in case Nah kalau misalnya kita belajar di sekolah misalnya gitu Itu biasanya adalah just in case Bukan just in time Karena kita tidak menghadapi masalah Tapi kalau menghadapi masalah itu namanya just in time ya Nah contohnya kalau just in case Kalau misalnya kalian mau melihat misalnya ada jurnal tentang evident based medicine misalnya Itu adalah just in case Memang itu merupakan kumpulan ya Kumpulan dari jurnal-jurnal yang valid, relevan, dan mudah dibaca Tetapi disitu dalam satu terbitan mungkin ada berapa artikel Dan berapa yang nanti akhirnya bisa kita gunakan kita tidak tahu Jadi di dalam jurnal-jurnal seperti ini Ini juga sebetulnya dimasukkan bahwa Pasti informasi di dalamnya adalah sahih atau valid Dan informasi disitu adalah relevan Nah tentunya ini yang harus kita tanyakan Apakah ini memang informasi-informasi ini yang kita perlukan Karena ini adalah suatu just in case Informasinya scattered Jadi tersebar mungkin bermanfaat untuk saya atau tidak Nah sebaliknya kalau yang just in time Itu informasi itu adalah tergantung dari kebutuhan kita Nah uniknya ini penelitiannya si Green ini Dia membuat penelitian terhadap 64 residen di suatu rumah sakit Dia menginterview ya Setelah mereka bekerja dan terkumpul ada 401 konsultasi Ternyata disitu disimpulkan Bahwa sebetulnya residen itu menanyakan 280 pertanyaan Artinya bahwa dari 400 konsultasi itu Sebetulnya banyak yang dia tidak ketahui Jadi masuk di dalam pertanyaan di dalam benaknya Nah dan hanya 29 persen Atau 80 pertanyaan saja yang terus kemudian Dicoba untuk dijawab Jadi ini hanya 29 persen Sisanya Tidak pernah dijawab Mungkin karena Tidak sempat ya Waktunya Ataupun juga akhirnya setelah Pelayanan mungkin lupa tentang pertanyaan tersebut Dan menariknya disini Sumber dari jawaban tersebut adalah Textbook Artikel Atau mungkin seniornya konsultan Dimana textbook itu Suatu textbook Apabila dia dipublikasi Biasanya menggunakan Menggunakan literatur paling tidak 10 tahun Jadi artinya 10 tahun ke belakang Tidak mungkin 10 tahun yang Yang apa current Dan pasti 10 tahun ke belakang Itu yang paling bagus Kalau textbooknya Diterbitkan Misalnya sekarang Sudah 10 tahun lalu Berarti Referensinya yang dipakai Pasti Lebih tua lagi Jadi Sumber Jawabannya itu adalah dari Artikel Ataupun jurnal yang Mungkin sudah Usang Sudah Out of date Nah Nah sehingga disini Kalau kita simpulkan dari Penelitiannya si Green ini Ternyata bahwa Sebagian besar pertanyaan itu Akhirnya tidak Dijawab Dan kalau dijawab Itu Itu Bukan menggunakan Sumber-sumber terbaik Nah Oleh karena itu Disini yang penting Di dalam Praktek kita sehari-hari Adalah Kita bisa menanyakan Sesuatu Ya Pertanyaan klinik Yang kita hadapi Ya Kasus yang kita hadapi Dan membuat Pertanyaan klinik itu Menjadi pertanyaan yang Bisa dijawab Dan itu ada caranya Ya Nah Tentunya Disini Ada yang kita sebut Dengan Proses Di dalam EBM tersebut Ini menggunakan Prinsip-prinsip Dasar Dari Evident-based medicine Yaitu Model Mencari informasi Secara pool Jadi kita akan mencari Pada saat kita Membutuhkan Langkah pertama Adalah kita Membuat Pertanyaan Pertanyaannya Harus Bisa Dijawab Ya Jadi Pertanyaan yang Mampu dijawab Karena banyak pertanyaan itu Yang terlalu rumit Sehingga Tidak bisa dijawab Ya Langkah kedua Kita Melakukan Pencarian Penelusuran Dari Bukti-bukti Terbaik Nah Tentunya Ini juga Ada strateginya Tidak Cuma Asal Ngetik Kata kunci Di Google Terus Semua Akan Keluar Ya Karena Kalau begitu Keluar Ternyata Ada 100 ribu Terus Gimana Kita Akan Memilih Yang mana Jadi Artinya Itu Ada Step-stepnya Langkah Ketiga Adalah Kita Harus Mampu Melakukan Kajian Kritis Terhadap Bukti Tersebut Ya Bagaimana Kita Mengintegrasikan Mengintegrasikan Evidence ini Bersama dengan Keahlian kita Dan juga Preferensi dari Pasien Nah Preferensi Pasien ini Menjadi Penting Karena Bagaimanapun Kita Hanya Menjadi Perantara Untuk Kesembuhan Dari Pasien Sehingga Komitmen Pasien Kerjasama Pasien Preferensi Jadi Apa yang Disukai Itu Merupakan Suatu hal Yang perlu Kita Perhatikan Nah Contohnya Disini Adalah Saya Mengambil Contoh Tentang The First Sign Of Hiperkalemia Is Death Jadi Katanya Bahwa Kalau Misalnya Orang Hiperkalemia Berarti Ini Adalah Tanda Kematian Nah Ini Skenarionya Demikian Seorang Teknisi Ini Dia Mengatakan Bahwa Hasil Pemeriksaan Seorang Perempuan 50 Tahun Kaliumnya 7,3 Padahal Reference Range Ini 3,5 Sampai 5 Jadi Melebihi Ya Dari Hasil Tes Darah Rutinnya Nah Terus Kemudian Dicoba Untuk Cek Recek Wah Kalau Kayak Gitu Ini Kok Ada Peningkatan Ya Dokter Akan Melakukan Peningkatan Terus Kemudian Juga Diperiksa Diperiksa EKG Nah Apakah Peningkatan Ini Sesuai Juga Dengan EKG Elektrokardiografi Pemeriksaan Elektrokardiografi Yang dilakukan Nah Ternyata Hasilnya Hasilnya Tidak Masalah Tidak Masalah Tapi Membuat Si dokter Ini Bertanya Apakah EKG Normal Itu Dapat Menyingkirkan Peningkatan Kalium Yang Tadi Kita Takutkan Ya Jadi Ini Pertanyaan Karena Ini Biasanya Kalau Naik Kaliumnya Itu Adalah Kematian Ternyata Pada Pasien Ini EKG Bagus Menjadikan Suatu Pertanyaan Nah Sehingga Itu Nanti Di dalam Mungkin Berikutnya Nanti Akan Ada Pertanyaan Pertanyaan Apakah Mungkin Normal EKG Ini Menyingkirkan Menyingkirkan Adanya Peningkatan Kalium Yang Serius Kita Mengenal Nanti Cara Membuat Pertanyaan Dengan Metode PICO Dalam Sesi-sesi Yang Selanjutnya Pasti Akan Didiskusikan Lebih Lanjut PICO Ini Singkatan Dari Population P I Adalah Indicator C Comparator O Outcome Jadi Di sini Population Adalah Orang Yang Diduga Hyperkalemia Indikatornya Apakah Normal EKG Jadi Indikatornya Adalah EKG Dan Outcome Adalah Hyperkalemia Oke Jadi Dengan Membuat PICO Yang Baik Maka Akan Mengantar Kita Pada Kata-kata Kunci Yang Dapat Kita Pakai Untuk Mencari Di Dalam Searching Mencari Menelusuri Artikel Yang Tepat Nah Tentunya Kalau Kita Misalnya Menggunakan PubMed Maka Di sini Ada Kategorinya Apa Karena Ini Adalah Suatu Tes Jadi Merupakan Diagnosis Jadi Kita Pilih Diagnosis Terus Kemudian Juga Kita Bisa Membuat Kata Kunci Di situ Dimasukkan Dalam Enter Subject Search Dan Bisa Menggunakan Berbagai Tanda Atau Kode Sehingga Kita Mendapatkan Hasil Yang Kita Harapkan Demikian Juga Misalnya Menggunakan Or Atau N Ini Juga Untuk Menyingkirkan Yang Atau Memasukkan Informasi Yang Kita Kehendaki Nah Kita Akan Mendapatkan Nah Ini Sebagai Contoh Saja Mungkin Mendapatkan Salah Satunya Adalah Artikel Ini Yang Ditemukan Bahwa Ternyata Sensitivity Dari Penggunaan EKG Pada Hiperkalemia Itu Sensitivitasnya 62% Atau 55% Ya Nah Ini Baru Step Satu Jadi Tadi Yang Disebut Dengan Piko Yang Terus Kemudian Mengantar Kita Kepada Literatur Yang Kita Harapkan Nah Tentunya Ada Satu Hal Yang Perlu Kita Ketahui Bersama Bahwa Bukti Bukti Tersebut Akan Muncul Kalau Pertanyaan Kita Juga Tepat Ya Nah Kalau Kita Menanyakan Tentang Pertanyaan Tentang Fenomena Atau Masalah Maka Ini Adalah Suatu Hal Yang Sangat Luas Jadi Bisa Menggunakan Mungkin Metodenya Adalah Observasi Atau Suatu Riset Kualitatif Kalau Pertanyaannya Adalah Tentang Besarnya Masalah Ya Maka Kita Bisa Menggunakan Sample Yang Random Ataupun Konsekutif Ya Di dalam Metode Tersebut Kemudian Kalau Misalnya Pertanyaannya Tentang Pengukuran Diagnosis Ya Maka Ini Juga Penelitiannya Menggunakan Metode Random Atau Konsekutif Dengan Membandingkan Dengan Standar Baku Atau Gold Standard Atau Kalau Pertanyaannya Adalah Menanyakan Tentang Siapa Yang Akan Mendapatkan Masalah Tersebut Ya Yang Kaitannya Dengan Prognosis Maka Kita Menggunakan Inception Cohort Dan Kalau Pertanyaannya Tentang Apa Yang Bisa Mengatasi Masalah Tersebut Tentunya Berkaitan Dengan Intervensi Ataupun Terapi Maka Kita Menggunakan Yang RCT Randomized Control Trial Nah Kembali Kepada Skenario Kita Tentang Pasien Yang Hiperkalemia Tadi Ternyata Ibu Ini Dia Menolak Untuk Dirawat Di rumah Sakit Karena Dia Harus Diberi Obat Resonium A Ini Tetapi Harganya Sangat Mahal Nah Kemudian Akhirnya Kita Sebagai Dokter Pasti Akan Mencari Apa Second Linenya Opsi Yang Lain Apa Nah Kita Lihat Di Literatur Ternyata Disebut Disini Opsi Lain Adalah Albuterol Nah Tentunya Kita Perlu Cek Ke Data Terakhir Apakah Albuterol Akan Memberikan Hasil Yang Baik Hasil Yang Aman Hasil Yang Cepat Nah Dengan Cara Yang Sama Tersebut Tadi Jadi Kita Membuat Pertanyaan Kemudian Kita Memasukkan Ya Kata kunci Kita Di dalam Literatur Search Tadi Ini nanti Kita akan Mendapatkan Artikel Yang kita Maksudkan Ya Jadi Kira-kira Seperti itu Itu baru Pada saat Kita Mencari Ya Mencari Apa Namanya Mencari Informasi Yang Kita Gendaki Nah Alternatif Yang Lain Ya Sebetulnya Alternatif Yang Lain Untuk Untuk Just In Time Learning Ini Ini Memang Sebetulnya Berkaitan Dengan Bagaimana Kita Membiasakan Diri Kita Bertanya Dan Kemudian Mencari Jadi Pertanyaan Itu Harus Kita Catat Ya Dan Setiap Kali Kita Praktek Itu Adalah Sesuatu Yang Pasti Akan Menimbulkan Suatu Pertanyaan Pertanyaan Dari Kasus Yang Kita Hadapi Dan Kita Mencoba Untuk Mencari Jawaban Dari Pertanyaan Tersebut Dengan Cara Tadi Bariernya Hambatannya Jelas Yang Pertama Itu Adalah Mungkin Kita Males Males Untuk Wah Belajar Lagi Belajar Bagaimana Caranya Membuat Pertanyaan Bagaimana Caranya Kita Strategi Untuk Search Artikel Yang Baik Terus Kemudian Juga Belajar Bagaimana Menganalisis Kritis Suatu Jurnal Itu Perlu Memang Perlu Motivasi Tersendiri Dan Juga Mungkin Yang Kadang Sulit Juga Adalah Keterbatasan Waktu Nah Oleh karena Itu Maka Kadangkala Di dalam Beberapa Setting Itu Menggunakan Pendekatan Tim Jadi Kajian 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 Ini Dilakukan Bersama Sama Sehingga Belajar Bersama Karena Pasti Masing Masing Orang Akan Menghadapi Hal Yang Berbeda Nah Dengan Belajar Bersama Sama Itu Misalnya Bertiga Masing Masing Punya Satu Masalah Nah Tentunya Dalam Waktu Yang Sama Dia Akan Mendapatkan Tiga Informasi Sekaligus Nah Dengan Cara Seperti Itu Nanti Akan Menjadi Lebih Motivated Untuk Belajar Atau Apabila Tidak Masing Masing Sendiri Itu Bisa Dilakukan Dengan Team Learning Dan Kita Melakukan Perencanaan Dan Monitoring Dari Apa Yang Kita Pelajari Jadi Dari Apa Yang Sudah Kita Paparkan Tadi Kita Sudah Memahami Bahwa EBM Itu Sendiri Adalah Suatu Evidence Dan Selalu Dikatakan Adalah Best Atau Terbaik Tetapi Terbaik Itu Yang Seperti Apa Nah Kalau Di Dalam EBM Kita Memahami Memang Ada Suatu Piramida Bukti Yang Paling Tinggi Tentunya Adalah Bukti Yang Paling Baik Yang Dipuncak Dari Piramida Itu Bukti Terbaik Yang Disini Disebutkan Adalah Systematic Review Dan Meta Analisis Sedangkan Di bawahnya Itu adalah Pendelitian Penelitian Yang Randomized Control Dengan Double Blind Kemudian Di bawahnya Cohort Case Control Case Series Case Report Jadi Ini Semuanya Adalah Suatu Hierarki Dari Bukti Tingkat Kekuatan Dan Yang Paling Rendah Ini Kalau Kita Lihat Adalah Kalau Kita Lihat Ideas Editorial Opinion Ini Masih Rendah Dan Tentunya Kalau Dikaitkan Dengan Pelayanan Untuk Pasien Penelitian Penelitian Yang Sifatnya In vitro Ini Tentunya Masih Sangat Awal Sekali Kita Lihat Disini Level Of Evidence Ada Level Satu Sampai Level Lima Dengan Tentunya Semakin Tinggi Semakin Tinggi Itu Level Satu Semakin Baik Semakin Kuat Buktinya Yaitu Suatu Penelitian Atau Sistematic Review Suatu Sistematic Review Dari Penelitian Penelitian Random Randomized Clinical Trial Nah Bagaimana Kita Menggunakan Evidence Ini Untuk Mengatasi Masalah-masalah Klinis Nah Kalau Kita Lihat Ini Disini Adalah Satu Lingkaran Kerangka Lingkaran Bagaimana Keterkaitan Dari Problem Clinics Yang Kemudian Berkaitan Dengan Riset Riset Baik Di Riset Dasar Ataupun Riset Yang Sifatnya Aplikatif Yang Tentunya Nanti Berkaitan Berhubungan Dengan Clinical Care Nah Untuk Hal-hal Ini Untuk Memahami Keterkaitan Ini Tentunya Kita Harus Mampu Untuk Mengekstrapolasi Data Dari Masing-masing Step Ini Sehingga Memang Bukti-bukti Yang Kita Bawa Dari Misalnya Basic Research Tentunya Dia Akan Berpengaruh Terhadap Riset-riset Di level Applied Yang Clinical Trial Ataupun Studi-studi Komparatif Yang Ini Nanti Hasil Dari Applied Research Ini Berupa Sistematic Review Yang Nanti Akan Memwarnai Guidelines Jadi Panduan-panduan Klinik Yang Nantinya Dipakai Di Dalam Pelayanan Dan Yang Terakhir Kalau Tadi Masih Ada Empat Tingkat Maka Tingkat Yang Kelima Dari Evident Based Medicine Langkah Yang Kelima Adalah Bagaimana Kita Mengevaluasi Praktek Klinik Kita Jadi Kalau Kita Sudah Punya Evidence Tadi Yang Pertama Bagaimana Kita Membuat Merumuskan Pertanyaan Tersebut Yang Kedua Bagaimana Kita Mencari Di Dalam Literatur Search Yang Ketiga Bagaimana Kita Meng Apprise Buktinya Yang Keempat Mengaplikasikan Dan Yang Kelima Adalah Mengevaluasi Tentunya Dengan Harapan Bahwa Apabila Ini Diterapkan Maka Best Evidence Atau Bukti Terbaik Ini Akan Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Bagi Perempuan Kalau Bidang Obstetri Ginekologi Dan Juga Pada Ibunya Tentunya Yang Paling Baik Dan Yang Paling Sedikit Risikonya Baik Bagi Pasien Pasien Kalau Untuk Obstetri Berarti Baik Bagi Ibu Ataupun Bayinya Saya Kira Itu Sebagai Pendahuluan Dari Sesi Evidence Based Medicine Mudah-mudahan Dapat Diikuti Dengan Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu